PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Dalam kumpulan yang besar, maka inilah inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bagi memberi laluan kepada pihak jabatan dan guru besar sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis untuk menyampaikan amanat kepada murid-murid yang akan kembali ke sekolah secara bersemuka. Juga sedikit pesanan kepada ibu bapa agar bersedia menerima sebarang perubahan dalam dunia voka. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Ishaq bin Abu Bakar untuk menyempurnakan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fadhil Ustaz Ishaq bin Abu Bakar Segarkanlah minda kami dengan limpahan hikmahmu. Suburkanlah jiwa kami dengan rasa ketakwaan. Lapankanlah dada kami dengan ketenangan. Agar dengannya kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk agamamu. Sesungguhnya engkau jiwa Tuhan yang memengetahui betapa daifnya diri kami ketika menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan kesabaran yang tinggi dalam meneruskan perjuangan untuk membangunkan potensi individu yang berkualiti. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Alim Puniakanlah kepada kami ilmu yang mantap, kemahiran berfikir aras tinggi dan kebijaksanaan dalam memimpin organisasi kami serta memiliki hikmah dan tatu susila yang tinggi dalam menghadapi kerenahan anak-anak didik kami. Permudahkanlah segala urusan kami dan ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, Ya Hakim Dengan penuh kerenahan hati, kami bermunajat kepadamu dengan limpaan kasih sayangmu jualah dapat menyatukan hati-hati kami, memantakkan fikrah antara kami dan memimpin kami ke arah jalan yang lurus. Eratkanlah persadaraan dan serta rahim di kalangan kami dan jauhilah kami dari segala bentuk perbalahan dan perpecahan. Ya Allah, Ya Hayyun, Ya Kayyum Jadikalah tahun ini lebih baik dan bermakna bagi kami, anak-anak didik kami untuk terus berusaha menikmati ilmu, meningkatkan potensi diri mereka menjadi insan yang berguna dan cemelang di dunia dan akhirat. Masukkanlah kami dalam kalangan orang yang membangun bertakwa dan sentiasa bersyukur atas ni'matmu. Sesungguhnya engkau, Tuhan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Allah maslih lana dinana huwa ismatu amruna, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'lil hayata ziyadatan lana fi kuli khair, wa ja'lil mawta rahata lana min kuli syar. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan Kuniakanlah kekuatan kepada anak-anak pelajar kami agar mereka belajar bersungguh-sungguh tanpa mengenal arti jemuh. Dengan ilmu itu, Ya Allah, mudah-mudahan mereka mengetahui manakah suruhan dan laranganmu. Ya Allah, Ya Malikul Mulq, kiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah, akhlak dan tingkah laku yang terpuji, serta kekuatan sengat juang yang tinggi dalam melaksanakan tugas kami yang bertunjangkan ajaran agamamu. Perbaikilah kehidupan kami di dunia dan segala amalan yang menghasilkan kebaikan untuk melakukan insan yang seimbang bagi meneruskan aspirasi pendidikan dan agenda pembangunan negara. Ya Allah, Ya Zaljalani Wal Ikram, engkalah Tuhan sekalian alam, engkalah penentu perjalanan hidup kami di alam semesta ini. Kami merayu kepada-Mu, Ya Allah, agar engkau limpahi keamanan, kesihatan, kesejahteraan dan kejayaan kepada anak-anak di kami seluruh warga sekolah dan lindungilah kami dari marah bahaya, bala bencana dan penyakit-penyakit yang marbahaya. Allahumma inna na'uzbika minal baras waljunun waljuzam wa min say'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam ta'fir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanatan waqina azaban nar. Wa sallallahu ala sallina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ishak bin Abu Bakar di atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Ahmad Musa, Cikgu Kuzakiyah binti Kuhamid Elias Kuhismail. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera satu haluan-sehaluan hashtag zero night educator. Yang berusaha Cikgu Naharudin bin Osman, pengarah pendidikan Perlis. Yang berusaha penolongkanan pentadbiran Encik Sa'idin bin Ghazali. Penolongkanan hak ewan murid Encik Ghazali bin Manaf. Guru-guru AJK PIBG yang pegawai perhubungan sekolah, ibu bapa dan anak didik yang Cikgu kasihi sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita pada hari ini dalam perhimpunan. Kita dapat bersuah walaupun dalam Maya dan Cikgu harap kamu semua sihat dan bersedia. Bersemangat untuk hadir ke sekolah pada 8 Hari Bulan 3 2021 iaitu pada hari Isnin. Alhamdulillah murid-murid semua akan dapat hadir belajar secara bersemuka dengan guru-guru yang sebelum ini hanya memberi kerja melalui PDPR dan Cikgu di sini ingin mengucapkan tahniah kepada semua ibu bapa dan waris yang telah banyak membantu anak-anak dalam menyiapkan kerja-kerja sekolah yang telah diberikan. Tahniah Cikgu ucapkan. Di sini Cikgu ingin memberi sedikit penerangan tentang SOP iaitu prosedur ketika hadir ke sekolah yang patut dipatuhi oleh murid-murid dan juga waris. Yang pertama iaitu pastikan anak jagaan tuan-puan sihat, tiada gejala seperti sesemah, batuk, demam dan sakit tekak. Sekiranya anak tuan-tuan dan perempuan mempunyai gejala tersebut, Cikgu harap diberi rawatan di pusat kesihatan. Yang kedua, pastikan tuan-tuan dan perempuan membekalkan pelitup separuh muka kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan kerana sepanjang berada di sekolah, mereka perlu memakai pelitup muka. Dan begitu juga kepada waris-waris yang menghantar anak-anak ke sekolah, perlu memakai pelitup muka. Dan untuk makluman semua waris, waris perlu menghantar melalui pintu B iaitu pintu laluan perjalan kaki dan lepaskan anak-anak di situ. Kemudian anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan diambil suhu. Jika suhu melebihi 37.5 darjah siasis, anak-anak tuan-tuan dan perempuan perlu dibawa pulang untuk menerima rawatan. Kemudian murid-murid akan membasuh tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Guru-guru kelas akan mengawasi pergerakan murid-murid dan murid-murid diminta duduk di tempat duduk masing-masing yang telah disediakan dengan penjarakan 1 meter. Dan harapan cikgu kepada semua murid-murid, tolong jaga diri, jangan bersentuh dengan kawan, jangan pinjam peralatan kawan dan jangan melawak ketika berada di dalam kelas dan harap duduk di tempat yang telah disediakan. Seterusnya, ketika tata cara ketika rehat, untuk pengetahuan semua, murid-murid akan rehat pada pukul 10.20 pagi dan murid-murid semua tidak dibenarkan keluar daripada kelas dan akan makan di dalam kelas. Waris boleh bekalkan makanan dan minuman kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dan jika yang tidak membawa bekalan, saya pohon waris sediakan wang saku kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dan kita akan mengambil, menempah makanan di kantin sekolah. Pengusaha kantin sekolah akan menguruskan mengenai makanan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, saya akan maklumkan masa persekolahan pada minggu hadapan iaitu persekolah akan bermula pada pukul 8 pagi dan pulang pada pukul 12 tengah hari. Untuk tahun 1, 2 dan 3, hari Isnin hingga Khamis akan bermula pada pukul 7.50 pagi dan pulang pada pukul 1.40 petang dan pada hari Jumaat bermula 7.50 pagi dan pulang pada pukul 12.10 tengah hari. Untuk tahun 4, 5 dan 6, pada hari Isnin hingga Rabu bermula pukul 7.50 pagi dan pulang pada pukul 1.40 petang Pada hari Khamis pukul 7.50 pagi dan pulang pada pukul 1.10 petang Kemudian pada hari Jumaat bermula pukul 7.50 pagi dan pulang pada pukul 12.10 tengah hari. Kemudian pada minggu hadapan juga kita akan bermulanya kelas Kafwa untuk tahun 2 hingga tahun 6 iaitu pada hari Isnin, Selasa dan Khamis bermula pukul 2 hingga pukul 5 petang Kelas SAPPS iaitu sekolah kelas agama petang untuk tahun 1 dan 2 bermula pada hari Rabu dan jam 2 suku 2.15 hingga 4.15 petang Dan seterusnya adalah maklumat tentang tata cara ketika pulang Saya mohon sangat-sangat waris supaya datang mengambil anak-anak tepat seperti jadual yang telah ditetapkan dan menunggu di luar pintu pagar B iaitu pagar kecil ya untuk laluan jalan kaki sebab sekolah kita memilih modul 1 laluan sahala Kemudian saya harap waris tidak membiarkan anak-anak tunggu terlalu lama dan anak-anak tidak dibenarkan keluar daripada sekolah selagi waris tidak hadir Jadi pihak sekolah telah menyediakan satu kemah bersebelahan dengan pondok pengawal bagi mereka menunggu sekiranya waris tidak hadir lagi Akhir sekali saya ingin, saya harap semua waris, anak-anak dapat faham SOP pembukaan sekolah dengan norma baru ini Dan saya harap ibu bapa dan waris yakin untuk hantar anak-anak ke sekolah tanpa rasa ragu-ragu InsyaAllah sama-sama kita tangani COVID-19 dengan SOP yang dipatuhi dan ikut arahan pihak sekolah dan pengawal keselamatan Demi kesejahteraan diri dan anak-anak kita Hashtag kita jaga kita Patuhi SOP Do everything with love Hashtag Zero Educator Selamat belajar untuk semua anak-anak sekolah kebangsaan Dato' Ahmad Musa Sekian, terima kasih Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi Semoga nasihat, teguran, amanat ini dapat kita jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan pendidikan norma baharu tahun 2021 Kini, tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan yang amat berharga dari Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis Cikgu Naharuddin bin Uthman Majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada semua guru besar, guru besar Sekolah-sekolah rendah di Negeri Perlis Kepada penumpulungkanan guru-guru Sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis Kepada ibu bapa Yang juga mengikuti online ini Dan yang tidak saya lupakan Kepada anak-anak sekolah rendah yang saya sayangi Salam hashtag 09 educators Jadi tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak Tajuk ucapan saya untuk penumpulungan rasmi Sekolah rendah Negeri Perlis ini Adalah the power of transforming life Ataupun kuasa untuk mengubah kehidupan Di manakah kuasa untuk mengubah kehidupan ini Sebenarnya ada di kalangan guru-guru Di kalangan anak-anak Mahupun di kalangan ibu bapa Yang bersama-sama saya pada hari ini Sebab kita semua adalah istimewa kepada sekolah kita Kita semua adalah mustahak kepada sekolah kita Diperlukan oleh sekolah kita Kita adalah insan-insan istimewa Yang akan membawa masa depan yang cerah Kepada sekolah kita Kita adalah insan-insan yang kuat Yang disayangi dan menyayangi Kita adalah mereka-mereka yang baik hati Dan kita semua perlu bekerja keras Untuk membawa kejayaan kepada sekolah kita Dan kita semua layak Mendapat kejayaan itu Jika kita mengamalkan Semua ciri-ciri yang Saya telah letakkan di hadapan ini Okey seterusnya Saya pada suatu ketika dulu Pernah membaca sebuah buku Why do I need a teacher when I have got Google Jadi ini adalah cabaran saya kepada cikgu-cikgu Bagaimana kita sekarang ini berada di dalam dunia buka Anak-anak juga kita berada di dalam dunia buka Dan ibu bapa juga kita berada di dalam dunia buka Untuk anak-anak mungkin pada pukul 8 jadualnya lain Pada pukul 10 telah berubah jadualnya Dan pada pukul 12 telah juga berubah jadualnya Kepada cikgu-cikgu Kita perlu mengubah cara pengajaran kita Kalau dulu kita mengajar secara bersemuka sahaja Tetapi kini kita perlu mengajar secara online PDPC ataupun dipanggil PDPR PDPR ini ataupun PDPC online Kepada ibu bapa Dahulu mungkin kita boleh menyerahkan Untuk mengajar ini kepada guru-guru Tetapi sekarang dengan online ini Kita juga perlu mengambil peranan tersebut Mengambil peranan tersebut Jadi itulah dunia buka Yang memerlukan kita Untuk berubah dalam segenap aspek penghidupan kita Jadi untuk tujuan itu Anak-anak dan tuan-tuan yang saya sayangi Kami di GPM Perlis telah menghasilkan Hashtag ZeroNightEducators Yang membawa maksud ini adalah Sebagai guideline Kepada anak-anak Kepada guru-guru Kepada ibu bapa Untuk berubah Untuk transform Dan ada juga kita letakkan Keperluan-keperluan Kemahiran Yang diperlukan Iaitu sebagai Yang kita katakan Enam kemahiran utama Untuk menjadikan Bukan sahaja pelajar ini Pelajar kalis masa depan Tetapi guru-guru juga Perlu menjadi guru kalis masa hadapan Termasuk juga Ibu bapa juga harus Kalis masa hadapan Dan di sebelah kanan ini Adalah Hashtag ZeroNightEducators Domains Yang saya buat Ada 16 domain Kesemuanya Untuk guru-guru Kerana guru-guru ini adalah Pemimpin Instructional Dan bila saya katakan Peranan ibu bapa juga Harus Menjadi Sebahagian daripada Pemimpin Instructional tersebut Untuk membantu Guru-guru kita Bagi anak-anak ini Menghadapi PDPR Ataupun PDPC Di sekolah ini Dan Seterusnya Inilah yang Saya selalu katakan Di sekolah Ramai pelajar Yang datang Untuk belajar Tetapi Ada juga Sebahagiannya Yang datang Untuk disayangi Jadi kita Merujuk kepada Maslow Hierarchy needs ini Bagaimana Kita katakan Anak-anak ini Mereka Ada keperluan Yang mereka inginkan Ada sebahagiannya Telah berjaya Ibu bapa penuhi Mereka inilah Golongan yang Sangat bernasib baik Kerana Mereka hadir ke sekolah Telah bersedia Dari segi fizikal Dan mentalnya Untuk belajar Tetapi Ada sebahagian Yang masih Kekurangan Aspek-aspek tersebut Dan mereka ini Datang ke sekolah Untuk disayangi Jadi saya mengharapkan Anak-anak Jika ada Rakan-rakan kita Yang agak kurang Bernasib baik Bantulah mereka Berkawanlah Dengan mereka Dan berkongsilah Apa-apa jua pun Dengan mereka Kepada Guru-guru Janganlah Dibiarkan Pelajar-pelajar ini Tanpa diberikan Perhatian Berikanlah Perhatian Kepada mereka Mungkin Lebih sedikit Daripada Anak-anak kita Yang telah Mendapat keperluan Ini di rumah Dan kepada PIBKS Saya memohon Supaya tuan-tuan Dan perempuan Mengenal pasti Anak-anak Yang ada di sekolah Ini dan Membantu mereka Kerana mereka ini Selalunya menjadi Golongan yang Tertinggal Dan apabila Mereka Gagal Dipenuhkan Aspek kasih sayang Itu mereka ini Akan memberontak Dan melakukan Perkara-perkara Negatif Di sekolah Di sekolah Jadi Melihat kepada Iceberg ini Ini adalah potensi Anak-anak kita Jadi kita Mengharapkan Potensi Yang ada di sekolah Ini Berjaya Dijelmakan Bukan Hanya sekadar Sedikit sahaja Tetapi Apa yang kita Hendak laksanakan Adalah Melonjakan Potensi Anak-anak Yang ada di hadapan Kita ini Dan itu Bukanlah Menjadi tugas Para guru Semata-mata Tapi kita Mengharapkan juga Ibu bapa juga Membantu kita Untuk Melonjakan Potensi Yang kita tidak Nampak ini Sebab di sekolah Adalah Pusat Ataupun tempat Yang terbaik Untuk kita Melonjakan Ataupun Menggilak Potensi Anak-anak Kita ini Dan dengan itu Kita mengharapkan Apa-apa saja Aktiviti Ianya akan dapat Dijalankan Secara Menyeluruh Bukan sahaja Kepada golongan-golongan Yang tertentu Khususnya Kepada golongan 15% Di belakang Normal ke Yang selalunya Ada di sekolah itu Jadi di sini Saya menyeru Supaya pihak sekolah Ibu bapa Serta anak-anak Yang saya sayangi Yang mungkin Berada di tahap Dua Sayangilah Adik-adik kita Yang berada di tahap Satu Guru-guru Sayangilah Apa yang kita katakan Anak-anak kita ini Daripada golongan Yang kurang Berkemampuan ini Dan ibu bapa juga Saya mohon Hayatilah Konsep Kasih sayang itu Bukan sahaja Untuk anak-anak kita Tetapi juga Anak-anak yang kita katakan Kurang Bernasib baik ini Dan ini adalah Salah satu contoh Bagaimana yang saya katakan Dalam kita nak membantu Golongan yang Kita katakan Agak tertinggal ini Kita perlu ada strategi Dan antaranya adalah Modul PFCL Yang menggunakan Modul Perlis sentrik Yang akan saya Kenalkan Kepada Semua sekolah rendah Bagi memastikan Tidak ada Pelajar yang Ketinggal Tidak boleh Membaca Tidak boleh Menulis Tidak boleh Mengira Ataupun Tidak boleh Menyebut Perkataan Perkataan yang Ringkas dalam Bahasa Inggeris Dengan betul Jadi inilah Target saya Supaya semua Sekolah rendah Berkonsepkan Kolaborasi Antara guru Ibu bapa Dan juga rakan Sejawat Untuk membantu Anak-anak kita Yang masih Tidak dapat Mengesai Kemahiran Asas ini Dan akhir Sekali Kita sebagai Ahli Hashtag Zeranai Educators Ini Sangat Mengharapkan Kita dapat Membangunkan guru Kerana guru Ini akan dapat Membangunkan murid Kita berharap Guru akan Mengajar dengan Betul Kerana apabila Guru mengajar Dengan betul Maka anak murid Akan belajar Dengan baik Akan lebih Memahami Apa yang Diajar oleh guru Dan Secara Jangka panjangnya Kita akan Menghasilkan Manusia Ataupun modal Insan yang Lebih baik Jadi Apabila kita Menghasilkan modal Insan yang Lebih baik Maka Terhasillah Better people For better Perlis Jadi itulah harapan Branding Hashtag Zero Night Educators Ini kepada Semua Sekolah-sekolah Di negeri Perlis Merangkumi Gurunya Merangkumi Ibu bapanya Dan juga Merangkumi Anak-anak Yang saya Saingi Akhir Akhir Kata Mungkin Dalam dunia Buka Ini Tanggungjawab Kita Makin Bertambah Berat Senarai Kita Mungkin Bertambah Panjang Beratnya Bahawa kita Memikul Tanggungjawab Ini Mungkin Bertambah Berat Tetapi Saya Percaya Sekiranya Kita Melakukannya Dengan ikhlas Anak-anak Sekiranya Anak-anak Belajar Dengan ikhlas InsyaAllah Kejayaan Akan menjadi Sebagai Puncak Kepada Kecemerlangan Anak-anak Dan kepada Guru-guru Dan ibu bapa Anak-anak Ini Memerlukan Sokongan Kita Jadi Saya dengan Ini Mengucapkan Selamat Kembali ke sekolah Kepada Anak-anak Yang akan Kembali ke sekolah Pada 8 hari bulan Ini Kepada Anak-anak Prasekolah Dan juga Dejah 1 Bergembira Di sekolah Kerana Sekolah Adalah Sebuah Tempat Yang Sepatutnya Sangat Mengembirakan Kita Untuk Hadir Sekian Daripada Saya Cikgu Naha Hashtag 09 Educators Semoga Negeri Perlis Ini Akan Beroleh Kejayaan Yang Gemilang Di Masa-masa Yang Akan Datang Dengan Kerjasama Semua Sekian Wabila Taufik Dayah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Majlis Menzahirkan Ucapan Terima kasih Di atas Mutiara kata Pemanis Bicara Yang telah Tuan Sampaikan Hadirin Sekalian Dengan Sempurnanya Penyampaian Itu tadi Maka Perakhirlah Perhimpunan Sekolah Norma Baharu Sekolah-sekolah Rendah Negeri Perlis Tahun 2021 Inilah yang Dikatakan Ibarat Menanam Sudah Dituai Ibarat Musafir Sudah Sampai Umpama Belayar Telah Sampai Ke Pelabuhan Umpama Berjalan Telah Sampai Kedestinasi Bagi Pihak Maglis Kami ingin Memohon Kemaafan Sekiranya Terdapat Kekurangan Dan Keterlanjuran Di sepanjang Maglis Ini Diadakan Sekian Saja Wabilahi Taufiq Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Seg substanyika Belųugim Bozi Nau Kamp Eduardo Im musical Assumpeng Sign Number Inilah Second B Terima kasih telah menonton!